Bek PSM Makassar, Yuran Fernandes angkat bicara terkait kartu merah yang didapatkan saat melawan Persita Tangerang. Laga Persita Tangerang versus PSM Makassar berakhir 0-0 di Stadion Indomilk Arena Tangerang, Banten, Senin 13 Maret 2023. Yuran Fernandes memberikan klarifikasi melalui Instagram pribadinya selasa 14 Maret. Dia mengunggah dua foto, foto pertama logo PSM Makassar dan foto kedua saat dia diinjak oleh Rifki Septiawan. Yuran Fernandes mendapatkan kartu merah saat berupaya menghalau bola dengan tekel lalu kakinya diinjak oleh pemain Persita Rifki Septiawan. Namun wasit Yeni Cristianto menilai Yuran Fernandes melanggar, pemain asal Keferde ini pun melakukan protes. Protes Yuran Fernandes dinilai berlebihan oleh Yeni Cristianto sehingga langsung mengeluarkan kartu merah di menit 75. Yuran Fernandes mengatakan kartu merah lawan Persita sangat membuatnya sedih. Pemain 28 tahun ini meminta maaf atas reaksi berlebihan kepada wasit. Ia pun membantah melontarkan ucapan yang menyingkung wasit. Saya ingin meminta maaf kepada semua rekan tim saya, kepada staff, dewan dan pendukung PSM Makassar. Menurut Yuran Fernandes, PSM Makassar berada pada momen penting sekarang ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton